Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pembahasan se-prediksi SKD Kedinasan 2020 dan pada video kali ini kita akan bahas tes intelijensi umum merupakan lanjutan dari video bagian pertama yang sudah kita bahas 12 soal. Pada video bagian kedua kali ini juga kita akan bahas 12 soal yang dimulai dari soal nomor 13 sampai dengan 24. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video bagian pertama, saya sarankan untuk menonton video bagian pertamanya. Bersama dengan si Indra Prima dari Mitra Siswa. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video pembahasan soal kali ini, agar proses belajarnya lebih maksimal, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman silakan bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru bisa dikoreksi dengan melihat video ini. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan pada bagian yang kedua ini dari soal nomor 13. Penyelesaian persamaan 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 9 pangkat x min 2 dipangkatkan 2 adalah, nah teman-teman kita bisa lihat di sini ada angka 3, ada angka 9. Siapa yang lebih kecil? 3. Berarti 9 ini harus kita ubah biar sama jadi seperti 3. Kita tulis dulu di sini, 3 pangkat 2x plus 1, kemudian 9 pangkat, boleh teman-teman silakan dikalikan terlebih dahulu, 2 dengan x jadinya 2x, min 2 dengan 2 jadinya 4. Nah, 9 ini kita ubah jadi 3 pangkat berapa yuk? 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 gitu teman-teman ya, 2x min 4. Berarti jadinya 3 pangkat 2x plus 1, 3 pangkat 2 dikali 2x, 4x, 2 dikali min 4, min 8. Kalau udah sama kayak gini, sama seperti pembahasan soal sebelumnya, kita bisa abaikan saja tiganya, kita langsung hitung cari x di pangkatnya. 2x plus 1 sama dengan 4x min 8. Kita kumpulkan x-nya, 2x min 4x sama dengan min 8, satunya pindah, min 1. Jadinya min 2x sama dengan min 9, x-nya kita, min-nya kita coret, jadinya x adalah 9 per 2. Berapa yuk? 9 per 2, 4,5 atau 4,5. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. 234 pangkat 2 dikurangi 2, 3, 3 dikali 2, 3, 4. Nah, berapa nih teman-teman ya? Kita bisa ilustrasikan kalau 2, 3, 4 ini adalah bulat teman-teman ya. Ini juga berarti bulat. Oke, kita bisa pecah seperti ini. Arti dari 2, 3, 4 pangkat 2 itu kan berarti 2, 3, 4 dikali 2, 3, 4. Dikurangi 2, 3, 3 dikali 2, 3, 4. Ini bisa kita anggap sebagai bulat, ini juga bulat. Berarti sama aja dengan 2, 3, 4 bulat dikurangi 2, 3, 3 bulat. Berapa bulat yuk? 2, 3, 4 bulat dikurangi 2, 3, 3 bulat. Ya, jadinya berarti 1 bulat dong. Bulat aja gitu. Nah, bulat itu siapa? Bulat itu adalah 2, 3, 4. Berarti udah ketemu jawabannya yang D. Berikutnya soal 15. Suatu seri 3, 5, 8, 12. Berapa angka berikutnya teman-teman? Ini merupakan soal tentang deret angka. Kita mencari pola yang sama. Dari 3 ke 5 diapain teman-teman? Ditambah 2 ya. Kemudian dari 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 12 ditambah 4 berarti penjumlahannya terus bertambah 1. Otomatis ini berarti ditambah 5. Berapa 12 tambah 5? 17. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal deret angka berikutnya nomor 16. 1, 3, 6, 2, 6, 12, 3, 9. Kita lihat di sini teman-teman. Dari sini terus ke sini naik. Tapi berikutnya ada yang turun. Nah, ini ciri. Kalau ada yang naik turun seperti itu berarti bukan dengan sebelahnya teman-teman. Tapi teman-teman perlu lompatin. Misalnya kayak gimana lompatnya? Misalnya kayak gini. Dari 1 lompat kemana coba? Dari 1 misalnya lompatnya ke 2 nih. Karena saudara terdekatnya dari 1 kan 2. Kemudian kita lompatin 2 lagi berarti ke 3. Kalau kita lompatin 2 lagi berarti ke sini ya. Ini berarti ada angka 4. Penjumlahannya terus bertambah 1. Bertambah 1. Bertambah 1. Nah, berikutnya karena ini lompatnya 2 berarti dari 3 ke mana yuk? 3 ke 6. Dari 6 ke 9. Berarti ini udah jelas penjumlahannya adalah plus 3. Nanti dia akan ke sana lagi, ke kanan lagi, akan ke sebelah sini. Berarti di sini nanti ditambah 3 lagi jadi 12 gitu. Tapi bukan ini jawaban yang kita mau cari. Berikutnya sekarang dari 6. 6 kemana teman-teman ya? 6 berarti ke 12. Sekarang lompatinnya kan 2. 6 ke 12 diapain? Ditambah 6. Berikutnya dari 12 ke jawabannya pun ditambah 6. Berarti 18. Ya, jawabannya berarti yang B. 18 dan 4. Berikutnya soal nomor 17. Lanjutkan barisan bilangan berikut ini. Wow, angkanya besar sekali teman-teman ya. Ini puluh ribuan. 7, 1, 5, 8, 6. 5, 9, 2, 4, 1. 4, 6, 8, 9, 6. Kita hitung dulu teman-teman. 7, 1, 5, 8, 6. Berikutnya adalah 5, 9, 2, 4, 1. Coba kita kurangi. Kenapa dikurang? Karena kan ini ke sini makin kecil angkanya ya. Oke, 6 kurangi 1, 5. Ini 4. Ini 3. 11 kurangi 9, 2. Berarti ini 6. Kurangi 5, 1. Nah, ini angkanya unik sekali teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti polanya akan sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi nih. Ini ke sini, apa betul? Dikurangi 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa cek saja. Atau teman-teman bisa lihat dari angka yang kelihatan ini nih. 5 dikurangi 4 misalnya. Atau ada 1 atau 11 ya. Dikurangi 6, 5. Nah, tinggal kita lanjutkan saja. Dikurangi 1, 2, 3, 4, 5. Berapa berikutnya? Untuk ke sini. Berarti 4, 6, 8, 9, 6. Dikurangi 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, kita hitung. 1, 5, 5, 4, 3. Berarti 3, 4, 5, 5, 1. Nah, jawabannya kayak gitu cuma ada di B. Nah, teman-teman langsung saja. Pilih jawabannya yang B. Mau dicek lagi ke jawaban berikutnya juga boleh. Tapi berhubung hanya satu opsi yang menyediakan jawaban ini. Kita bisa langsung saja agar bisa lebih menghemat waktu. Masih di daerah tangka kali ini soal nomor 18. 0,80, 1,20, 1,60, 2,00, 2,40. Lalu ini yang dicari. Selanjutnya, selanjutnya, dan selanjutnya. Berapa yang tepat untuk mengisi daerah tangka di sebelah sini? Teman-teman ya, kita bisa cek. Dari 0,8 ke 1,2 berarti ditambah. Ditambah 0,40. Ini juga sama, ditambah 0,40. Ini juga sama, ditambah 0,40. Berarti di jawabannya pun sama ya. 2,40 ditambah 0,40 berapa? Betul ya, 2,80. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kali ini kita masuk pada bagian tentang perbandingan, teman-teman ya. X sama dengan 2Y. Y sama dengan 3Z. Kemudian XYZ sama dengan 3888. Informasi yang diketahui adalah X sama dengan 2Y. Dari sini menurut teman-teman siapa yang lebih besar? X-nya atau Y-nya? X-nya 2 kali lipat Y loh. Berarti X-nya lebih besar dari Y. Kita bisa lihat di opsi jawaban, adanya X lebih kecil dari Y. Berarti bukan. Y lebih gede dari X. Salah juga. Berikutnya, Y sama dengan 3Z. Siapa yang lebih gede? Y 3 kali lipat daripada Z. Berarti Y-nya lebih gede dari Z. Ada nggak opsi yang menyebutin begitu, teman-teman? Y lebih kecil dari Z? Salah. Y lebih gede dari Z? Nah, ini betul. Langsung saja kita pilih jawabannya yang C. Tanpa perlu meneruskan kepersamaan berikutnya. Berikutnya, untuk soal nomor 20. Pertidaksamaan A pangkat 3 ditambah 3AB kuadrat lebih besar dari 3A kuadrat B ditambah B pangkat 3. Mempunyai sifat seperti apa? Teman-teman, sekarang kita lihat dulu. Dari A pangkat 3 ditambah 3 pangkat AB kuadrat lebih besar dari 3A kuadrat B ditambah B pangkat 3. Nah, yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan dulu, teman-teman. Jadinya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B. Ini A kuadrat, teman-teman, ya. AB kuadrat, kemudian min 3A kuadrat B dikurangi B pangkat 3 lebih besar dari 0. Nah, siapa ini sebetulnya, teman-teman? Nah, teman-teman perlu ingat kembali. Kalau saya punya A min B, pangkat 2 jadinya berapa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau saya punya A min B pangkat 3, berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat dikali lagi dengan A min B. Yuk, jadinya berapa? A kuadrat dikali A, A pangkat 3. A kuadrat dikali min B, nih ya. Jadinya min A kuadrat B. Berikutnya, min 2AB dikali A, jadinya min 2A kuadrat B. Langsung lanjutin lagi, teman-teman, ke sini. Jadinya plus, ya. Min 2AB dikali min B, jadinya mi plus 2AB kuadrat. Selanjutnya, B kuadrat dikali A, jadinya plus AB kuadrat. Lalu, B kuadrat dikali min B, jadinya min B pangkat 3. Kita gabungkan yang punya sama, ya. Oke, A pangkat 3, min 3A kuadrat B, kemudian plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Nah, pas kita udah hitung ini, teman-teman, ternyata ini sama persis, ya. A pangkat 3, min 3A kuadrat B, plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Berarti ini sebetulnya adalah A min B pangkat 3. Lebih gede dari 0. Kalau gitu, teman-teman, berarti A min B-nya lebih gede dari 0, dong? Nah, B-nya pindah ke sana, jadinya A lebih gede dari B. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 21. Jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat, dan Y sama dengan 30 derajat, maka, nah, teman-teman, jumlah sudut dalam suatu segitiga berapa, yuk, totalnya? Semua satu segitiga, 180 derajat. Berarti, 180 derajat itu adalah gabungan dari X ditambah 2X ditambah 3X. Karena ada yang X, ada yang 2X, ada yang 3X, ya. Nah, totalnya jadi berapa X, tuh? X tambah 2X tambah 3X. 6X, ya. Berarti X-nya adalah 180 derajat dibagi 6. 30 derajat. Y-nya juga 30 derajat. Berarti, hubungan antara X dan Y adalah sama saja. X sama dengan Y, yang C. Berikutnya, soal nomor 22. Jika X 11% dan Y-nya 1 per 11. Siapa yang lebih gede, teman-teman, nih? X-nya adalah 11%. Artinya, 11 per 100. Sedangkan si Y-nya adalah 1 per 11. Nah, kira-kira 11 per 100 dengan 1 per 100 per 11. Siapa yang lebih besar, teman-teman, ya? Oke, biar sama. Sekarang kita akan kalikan, teman-teman. Kalau ini saya kali dengan 11. Yang atas kali 11, bawah kali 11. Jadinya adalah 121 dibagi 1100. Nah, kalau ini saya kali dengan 100 dan 100, jadinya 100 per 1100. Siapa yang lebih gede? Ya, 121 ya. Berarti X-nya lebih gede daripada Y. Yang A. Kali ini kita masuk pada soal cerita, soal nomor 23. Sebuah jalan sepanjang 4 km akan ditanami pohon peneduh dengan jarak 5 meter. Oke, berarti setiap 5 meter, teman-teman, ya? Ada pohon lagi, ada pohon lagi, ada pohon lagi, gitu ya? Ini per 5 meter, per 5 meter. Sedangkan jarak totalnya adalah 4 km. Kalau kita jadikan meter, berarti ada 4000 meter, teman-teman, ya? Nah, per 5. Jadi, 5 pasang 1, 5 pasang 1, 5 pasang 1 sampai ujungnya nanti 1. Tapi ini belum kehitung, teman-teman, ya? Ini belum kehitung, belum termasuk. Karena begitu ngitung 5 kan masuk 1, ngitung 5 masuk 1. Nah, berarti kita akan hitung berapa sih akan ditanami di kedua sisi jalan. Sini juga pakai, sini pakai, gitu, teman-teman. Nah, berarti untuk satu sebelah sisi saja, itu 4000 dibagi 5 meter. Iduanya berapa? 40 dibagi 5 kan 8, ya? Berarti 800. Sebelah kiri 800 pohon, sebelah kanan 800 pohon. Tapi pohon pertamanya belum ikut. Kalau pohon pertamanya ikut, berarti 1 ditambah 800, ditambah 800, ditambah 1. Satu ini ya, sini sama sini, ya? Totalnya jadinya 1602. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 24. Untuk mengisi 4 per 7 bagian, sebuah bak mandi diperlukan waktu 6 jam. Berapakah waktu untuk mengisi sisanya? Jika pengisian dilakukan dengan laju yang sama. Baik, teman-teman. Kalau 4 per 7 bagian, itu diperlukan waktu 6 jam. Sisanya berapa? Sisa dari 4 per 7 adalah 3 per 7. Kalau 3 per 7 bagian, jadi berapa jam? 7-nya bisa kita coret saja, teman-teman. Ini adalah perbandingan. Berarti 4 menunjukkan 6, kalau 3 menunjukkan berapa? Ini bisa kita hitung ya. Jadinya berarti 4 per 3 sama dengan 6 per X. 4 X sama dengan 18 kali silang, ya? Berarti X-nya adalah 18 dibagi 4. Sama dengan 9 per 2. Ya? Atau 4,5 jam. Jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman. Itu dia pembahasan soal pada video bagian kedua. Kita akan lanjutkan untuk soal nomor 25 sampai dengan soal nomor 35 pada video bagian ketiga. Sendera Prima dari Mitra Siswa. Dare to dream. Grab the future. Sub indo by broth3rmax